Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura berhasil mengamankan pelaku berinisial SL 38 tahun di kawasan Purna Satuwaina, Kota Jayapura, karena telah mengedarkan ribuan pil koplo. Pelaku SL sendiri merupakan residivis kasus pemenuhan pada tahun 2017 dengan putusan 10 tahun penjara dan saat ini masih berstatus bebas bersyarat. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Victor Danmakbon mengatakan modus yang pelaku gunakan yakni menyembunyikan pil koplo dalam sebuah paket dan dikirim dari Jember ke Kota Jayapura melalui ekspedisi pengiriman. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku mengaku telah empat kali melakukan modus serupa. Pelaku juga mengakui tidak melakukannya sendiri, namun dibantu oleh pelaku lainnya. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelaku bahwa para pengguna pil koplo merupakan para pekerja di dunia malam dan saat ini sedang dilakukan penyidikan lebih dalam oleh anggota opsional Sat Narkoba Polres Jayapura Kota. Pelaku SL sendiri terancam 12 tahun penjara sebagaimana tercantum dalam pasal 435 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Untuk modus operandi, barang bukti narkotika jenis sabu disembunyikan dalam sebuah paket dan dikirim dari Manado ke Jayapura melalui jasa pengiriman. Untuk motif yang bersangkutan akan memasarkan sabu-sabu tersebut di wilayah kota Jayapura. Kronologis pengungkapan, personen kita telah mendapat informasi dari hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 bahwa ada informasi transaksi jual-beli narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota melakukan penyelidikan seputaran daerah Kulukam. Kemudian mendapati ciri-ciri yang diculigai dan dilakukan penangkapan, pertama di TKP bisa diamankan, barang bukti sabu, dan yang kedua juga di Rumah Kos ada barang bukti sabu.